Horas, Juan-Juan, 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 Salam Kueh Seomangat buat kita semua, khususnya Pungguan Kopparam Tengah Sijabah yang berdumisili di wilayah Kabupaten Dairi, Kabupaten Papak Param, dan Kota Madya, Sibim Salam. Pada unggahan video kali ini, PPTS Dairi Channel akan memaparkan secara singkat peluang usaha yang dapat bersama-sama kita jalankan, terlebih bagi warga si jabat yang memiliki kemauan, niat, dan komitmen dalam menjalankan usaha ini nantinya. Apalagi dalam menjalankan usaha ini, ada satu hal yang perlu harus kita ketahui, bahwa kita tidak mengeluarkan biaya sebagai modal. Karena saudara kita, Abang Anda Krisman Desanto Busar, yang merupakan salah satu pengusaha sukses di Jakarta, akan mengucurkan modal usaha sebesar Rp162.000.000 dalam bentuk produk untuk kita, di mana keuntungan dari produk yang kita jalankan nantinya 100% akan menjadi milik kita untuk menambah penghasilan keluarga. Dan untuk selanjutnya, modal awal tadi kita setorkan untuk membuat pesanan bijelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Menciptakan insan warga si jabat pelaku usaha mandiri dan berkah untuk sesama. Sebelum menjalankan usaha ini, terlebih dahulu kita harus memperhatikan peluang pasar di lingkungan keluarga si jabat yang ada di wilayah dairi, pak-pak barat, dan subuh salam. Diperkirakan jumlah warga si jabat di tiga wilayah ini ada sekitar 900 kakak atau lebih kurang 3.600 jiwa. Jika ditambah dengan saudara dekat kita, para tetangga dekat kita, pak marga, ada sekitar 5.000 kakak atau kurang lebih 20.000 jiwa. Ini akan menjadi potensi pasar yang bagus apabila dikerjakan dengan serius, jujur, dan berkomitmen. Peluang usaha yang akan kita jalankan ini adalah berupa produk pembersih, di mana kebutuhan akan produk-produk pembersih, seperti sabun cair pencuci piring, sabun cair pencuci tangan, sabun cair pembersih, deterjen, sampo, pembersih lantai, hand sanitizer, air desain viktan, dan lain sebagainya sangat tinggi di pasaran. Hal ini disebabkan karena kebersihan dan kesehatan pribadi beserta seluruh keluarga merupakan faktor utama yang sangat penting untuk dijaga dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Melihat besarnya potensi pasar di wilayah Kabupaten Deiri, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kota Madia Sublu Salam, dan juga besarnya manfaat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, saudara kita Trisman De Santo Gusat memberikan dukungan wira usaha berupa produk senilai 162 juta kepada kita, warga si jabat yang ada di wilayah Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Sublu Salam, khususnya bagi yang berminat untuk menjalankannya, dengan pengawasan dan pembinaan dari pengurus PPTS dan pengurus GMTS wilayah Kabupaten Deiri, Kabupaten Pakpak Barat, dan Sublu Salam. Di sini kami tampilkan berbagai macam contoh produk yang akan kita salurkan. Jumlah keseluruhan produk yang akan dikirimkan dari Jakarta ke wilayah Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Sublu Salam ada sekitar 30 jenis, jadi yang ditampilkan dalam gambar ini hanya sebahagian sebagai sampel. Apabila penjualan produk ini berjalan dengan baik, maka nama-nama produk ini nantinya bisa diganti menjadi si jabat. Berikut mekanisme pembinaan usaha kecil menengah warga si jabat, wilayah, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kota Madia, Sublu Salam. Yang pertama, si jabat Jakarta atau Krisman Besantogusar akan memberikan dukungan berupa modal awal sebesar Rp162 juta dalam bentuk produk yang akan dikirimkan langsung dari Jakarta ke Sekretariat PPTS wilayah Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Sublu Salam. Yang kedua, pengurus PPTS wilayah Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Sublu Salam bersama pengurus generasi muda tugas si jabat, wilayah Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Sublu Salam akan melakukan pendataan warga si jabat yang berminat untuk menjalankan usaha serta melakukan pengawasan dan pembinaan. Yang ketiga, warga si jabat yang berminat menjalankan usaha ini melaksanakan penjualan dan berhak atas keuntungan bersih setelah dikurangi bagi hasil untuk mengisi kas PPTS wilayah Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Sublu Salam. Perinciannya dapat kita perhatikan dalam skema ini di mana si jabat dari Jakarta memberikan produk dengan harga dasar untuk penentuan harga jual. Dan selanjutnya, produk dengan harga dasar tadi kita naikkan sebesar 15% untuk dijual kepada konsumen. Keuntungan yang kita peroleh sebesar 15% tadi 10% menjadi hak dari pelaksana usaha kecil menengah dan 5% lagi kita serahkan kepada Bendahara untuk menambah kas PPTS dan GMTS wilayah Kabupaten Dairi, Kabupaten Barat, dan Sublu Salam. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi omset dan manfaat bagi penguan poparan toga si jabat dan pelaksana usaha kecil menengah dari warga si jabat berikut ini. Pada gambar sebelah kiri, kita dapat melihat daftar rincian nama produk yang akan dikirimkan untuk kita lengkap dengan harga dasar per unit, jumlah unit per produk beserta total harga dasar keseluruhan karya. Lalu kita sebagai pelaksana usaha kecil menengah dengan pengawasan dan pembinaan dari pengurus PPTS dan GMTS wilayah Dairi, Kabupaten Barat, dan Sublu Salam menyalurkan berbagai macam produk tersebut dengan menambah harga jual sekitar 15% dari harga dasar. Sehingga omset yang akan kita terima setelah dikurangi modal awal adalah berkisar Rp24.300.000. Itulah besaran penghasilan bersih yang akan kita terima jika seluruh produk dapat kita salurkan dan untuk selanjutnya kita dapat kembali melakukan pesanan barang bahkan jika usaha yang kita jalankan ini berjalan dengan lancar kerjasama ini dapat kita tingkatkan lagi dengan jumlah pesanan yang lebih besar. Demikian pemaparan singkat yang dapat kami sampaikan terkait rencana kerjasama dalam menjalankan usaha kecil menengah bagi saudara-saudari kami khususnya poparan tugas hijabat yang ada di wilayah Dairi, Pakpak Barat, dan Sublu Salam yang berminat dan memiliki kemauan, niat, dan komitmen Untuk menjalankan usaha ini silahkan mendaftarkan diri ke sekretariat PPTS Wilayah Dairi, Pakpak Barat, dan Sublu Salam di Jalan Pandu, Sibura-Bura, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau hubungi kami di nomor HP atau WA Yang pertama, 081-263-134-218 Atas nama Ketua PPTS Wilayah Dairi, Pakpak Barat, dan Sublu Salam Opung Rotama, Sijabat Yang kedua, 081-375-363-528 Atas nama Ketua PPTS Wilayah Dairi, Pakpak Barat, dan Sublu Salam John Putra Marlumba, Sijabat Kami ulangi sekali lagi Hubungi kami di nomor HP atau WA Yang pertama, 081-263-134-218 Atas nama Ketua PPTS Wilayah Dairi, Pakpak Barat, dan Sublu Salam Opung Rotama, Sijabat Yang kedua, 081-375-36-528 Atas nama Ketua PMTS Wilayah Dairi, Pakpak Barat, dan Sublu Salam John Putra Marlumba, Sijabat Sekian dan terima kasih Horas, Juan Jua, Mejua Jua Salam Kruwe, Seumangat